Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Fazlina, jurusan D3 Teknologi Informasi Politeknik Aceh Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang sudah saya buat Yaitu Rekamedic Puskismas Bantan 2 Berbasis Web Ini adalah tampilan login dari aplikasi Di sini kita akan masuk sebagai admin dengan cara memasukkan username dan password Ini adalah halaman utama atau beranda dari aplikasi Rekamedic Di sini terdapat 4 car, yaitu User, Data Dokter, Data Pasien, Data Obat Ini ada beberapa menu, diantaranya yaitu Dashboard, User, Data Pasien, Data Dokter, Data Obat, Rekamedic Dan ada 2 laporan, laporan kunjungan dan laporan rekamedic Di halaman User, terdapat 3 button, yaitu button tambah, button edit, dan button hapus Button tambah untuk menambahkan user baru, button edit untuk mengedit username atau si user Hapus, yaitu untuk menghapus data user Misalnya kita akan menambahkan user baru, yaitu dengan cara klik tambah Misalnya putri, username, username, ramah 123, password, misalnya pengguna operator, save Maka data tersebut akan tampil di data user Misalnya kita ingin mengedit data tersebut Kita bisa mengklik button edit, maka akan tampil user yang sudah kita masukkan tadi Misalnya kita ingin mengedit username dari 123 menjadi 1212 Maka kita bisa save, otomatis data tersebut akan teredit Dan apabila kita ingin menghapus data user, maka kita bisa menghapus data user Maka data tersebut akan terhapus dari tabel data user Di sini terdapat data pasien Di halaman data pasien, terdapat 3 button Yaitu button tambah, button edit, dan button hapus tambah untuk menambah data pasien Edit untuk mengedit data pasien, dan hapus untuk menghapus data pasien Di sini kita akan menambahkan pasien baru dengan cara klik button tambah Maka akan tampil form tambah data pasien Misalnya kita ingin menambah pasien baru Nama misalnya Mangga lahir Juni 1999 Nomor BPJS Save Maka otomatis data tersebut akan tersimpan di tabel data pasien Dan selanjutnya data dokter Di sini di halaman data dokter, terdapat juga 3 button Yaitu button tambah untuk menambahkan data dokter Edit untuk mengedit data dokter, dan hapus untuk menghapus data dokter Di sini kita bisa menambahkan dokter baru dengan cara mengklik button tambah dokter Maka akan tampil form untuk tambah data dokter Di sini kita bisa memasukkan nama dokter Misalnya Spesialis dokter umum Alamat Status dokter aktif Maka akan tampil Data dokter yang sudah kita inputkan tadi Selanjutnya Apabila kita ingin mengedit data dokter Maka kita bisa mengklik button edit Maka akan tampil Edit data dokter form Maka otomatis data tersebut akan teredit Selanjutnya Yaitu data obat Di data obat terdapat 3 informasi Yaitu informasi data obat Data obat yang ada Dan data obat yang telah habis Di sini juga terdapat 3 button Yaitu button tambah untuk menambahkan obat baru Button edit untuk mengedit obat baru Dan button hapus untuk menghapus data obat Misalnya kita ingin menambahkan obat baru Dengan cara Misalnya kita klik button tambah Maka akan tampil Nama obat misalnya Maka obat tersebut akan tampil Ini adalah obat yang kita masukkan tadi Rekam medis Dan laporan Di laporan terdapat 2 laporan Yaitu laporan kunjungan Untuk melihat jumlah kunjungan per bulan Dan laporan rekam medis Untuk melihat detail dari rekam medis si pasien Selanjutnya kita akan masuk ke operator Atau bisa disebut dengan meja depan Di sini kita bisa memasukkan username dan password dari operator Ini adalah halaman utama atau beranda dari operator Di sini terdapat 2 menu yaitu ada dashboard dan ada pendaftaran kunjungan Misalnya ada pasien ingin berkunjung ke suatu dokter Misalnya itu dokter umum, dokter ispa, atau dokter gigi Kita bisa mengklik pada pendaftaran kunjungan Dan di sini terdapat 2 button Yaitu button tambah untuk menambahkan kunjungan Dan button hapus untuk menghapus kunjungan Misalnya kita akan menambahkan pasien baru Pasien kunjungan baru Misalnya pasien yang kita masukkan tadi Yaitu revita Nama dokter dia ingin berkunjung ke dokter umum Misalnya Maka kita bisa save Data tersebut akan tampil Di tabel data kunjungan pasien Ini adalah revita Berkunjung pada tanggal hari ini Tanggal 22 bulan 8 Selanjutnya kita akan masuk ke Dashboardnya si dokter umum Kita bisa memasukkan username Dokter umum Dan password dari dokter umum Ini adalah dashboard dari dokter umum Di sini terdapat pasien dalam antrian Yaitu revita Yang baru kita daftarkan tadi di operator Di sini ada 2 button Yaitu button selesai dan button periksa Apabila ada pasien baru Maka kita bisa periksa pasien tersebut Dengan cara mengklik button periksa Maka akan diarahkan ke form Inputan pemeriksaan pasien Di sini terdapat satu button Yaitu button info Untuk melihat apakah Untuk melihat riwayat perjalanan Penyakit pasien Riwayat penyakit pasien tersebut Karena si revita baru mendaftar Jadi tidak ada riwayat dari penyakit pasien Di sini dokter bisa memasukkan keluhan pasien Misalnya Menurutkan ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan melihat tabel daftar pemeriksaan ini adalah tabel dari daftar pemeriksaan pasien dokter umum ini adalah data yang kita inputkan tadi selanjutnya kita kembali lagi ke operator untuk mendaftarkan pasien ke dokter gigi dan dokter ispa tambah nama pasien misalnya Rizka tujuan dokter gigi dan selanjutnya satu lagi misalnya Bimo mendaftarkan ke dokter pernafasan selanjutnya kita akan masuk ke dokter gigi ini adalah dashboard dari dokter gigi disini akan tampil pasien dalam antrian sama juga seperti dokter umum yang membedakan dokter gigi dokter ispa dan dokter umum yaitu di riwayat penyakit pasien dan diagnosa pasien serta obat yang diberikan kepada pasien periksa kita akan memperiksa riska keluhan misalnya sakit gigi sakit gigi berat badan misalnya 30 kg dan rusak obat minum 3 kali sehari save maka Rizka telah selesai kita periksa dan selanjutnya kita akan mengklik button selesai bertanda bahwa Rizka telah selesai kita periksa selanjutnya kita akan melihat daftar pemeriksaan dari dokter gigi disini akan tampil tabel-tabel nama-nama pasien yang telah diperiksa oleh dokter gigi ini adalah pasien yang tadi baru kita periksa yaitu Rizka dia penasarnya cabut gigi diperiksa pada tanggal 22 bulan 8 2021 selanjutnya kita akan melihat dokter Rizpa ini adalah halaman utama dari dokter Rizpa atau dokter infeksi saluran pernafasan disini sama juga terdapat dua button yaitu button periksa untuk memeriksa dan button selesai untuk melihat pasien tersebut telah selesai diperiksa yang membedakan yaitu diagnosa dan obat yang diberikan kepada pasien selesai kita akan periksa nah disini ada keluhan misalnya sebelumnya kita ingin melihat info apakah BIMO telah ada riwayat penyakit ada alergi atau ada apa kita bisa mengklik button info maka disini akan tampil bahwa BIMO ada riwayat penyakit jemam dan riwayat covid selanjutnya kita akan memeriksa lagi apakah BIMO masih covid atau tidak keluhan misalnya diberikan selamat menikmati BIMO telah selesai kita periksa dan dokter bisa mengklik biar telah selesai, bertanda bahwa BIMO telah selesai selanjutnya kita akan melihat daftar pemeriksaan dari dokter infeksi pernafasan disini terdapat BIMO yaitu yang telah kita periksa tadi dengan diagnosa COVID-19 dan diperiksa pada tanggal hari ini, tanggal 22 bulan 8, 2021 maka selanjutnya kita akan melihat sampai disini saja yang dapat saya demokan lebih dan kurang, saya minta maaf dikarenakan saya masih pemula Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati